Intro Assalamualaikum semuanya Terima kasih sudah klik video ini Kali ini aku akan membahas alur cerita Double Dead Yang dirilis tahun 2021 Film ini berkisah tentang seorang remaja 18 tahun Yang tidak pernah mengetahui identitas ayahnya Berbekal sebuah petunjuk yang ditemukan Gadis tersebut pergi ke Rio de Janeiro Untuk menemukan ayahnya Masalahnya gadis ini menjadi bingung Saat tahu bahwa si ibu semasa mudanya dulu Dekat dengan dua pria Mau tak mau si gadis mendekati kedua pria tersebut Untuk mencari tahu siapa ayah biologisnya Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke alur ceritanya Vicenza tinggal bersama kaum hippie di desa Universo Cosmico Yang kehidupannya senantiasa damai dan harmoni Di ulang tahun yang ke-18 itu Vicenza cuma mau hadiah diberitahukan identitas ayahnya Namun sampai saat ini Ibunya yang bernama Rayon selalu mengelak Dan bilang belum waktunya Vicenza tahu siapa ayahnya Karena terlalu penasaran dan ingin mencari tahu keberadaan sang ayah Vicenza sampai meminta bantuan ibu bulan untuk merayu ibunya agar luluh Suatu hari, pergilah Rayon melakukan perjalanan ke India Bersama dengan ibu bulan selama beberapa hari Di hari yang sama dengan keberangkatan si ibu Vicenza gak sengaja menemukan foto ibunya dengan seorang laki-laki Di sebuah karnaval di Rio de Janeiro Berbekal dari foto itulah Vicenza berencana pergi ke Rio Untuk mencari tahu mengenai Paco Pria yang ada di foto tersebut Vicenza bahkan rela menjual sepeda kesayangannya Agar bisa mendapatkan uang untuk membeli tiket bus Perjalanan menggunakan bus selama 10 jam pun dimulai Setibanya di Rio Vicenza tampak bingung Harus naik kendaraan apa untuk bisa sampai ke Santa Teresa Daerah tempat tinggalnya Paco Untungnya ada seorang ibu baik hati yang mau mengantarkannya Singkat cerita Tibalah Vicenza di depan rumah Paco Saat bertemu dengan pria itu Vicenza berbohong Bahwa dia ingin mengikuti kelas melukis milik Paco Tapi karena Paco menolak membuka kursus melukis Barulah Vicenza mengaku Bahwa dia anaknya Rayon Dan kemungkinan besar anaknya Paco juga Mendengarnya sontak membuat Paco panik Hingga tak bisa berkata apa-apa Vicenza pun menyuruh Paco untuk tenang Karena maksud dan tujuannya datang Hanya untuk menemuinya saja Pada hari itu juga Paco membawa Vicenza ke sebuah penginapan dekat rumahnya Milik seorang pria tua bernama Arthur Karena Paco terlihat masih belum bisa menerima keadaan Vicenza Gadis itu pun mencoba melakukan pendekatan Dia kembali datang ke rumah Paco Untuk membuatkannya minuman herbal Berhubung Vicenza meninggalkan ponselnya di desa Paco akhirnya memberikan ponsel lamanya pada gadis itu Agar lebih mudah berkomunikasi Setelah Vicenza pamit pulang ke penginapan Paco pun masuk ke kamar untuk tidur Tapi ternyata Vicenza tidak langsung pulang Saat menyadari betapa berantakannya studio lukis si ayah Dia pun memutuskan untuk merapikannya Berharap si ayah akan senang melihat studionya rapi Paco malah terlihat sangat marah Karena Vicenza menyentuh barang-barangnya tanpa seizinnya Dengan perasaan sedih Vicenza pun kembali ke penginapan Di sana dia bertemu dengan Kadu Yang merupakan cucunya Arthur Si pemilik penginapan Vicenza pun berkenalan dengan para penghuni lainnya Mereka tampak takjub melihat pakaian yang Vicenza kenakan Karena selalu colorful dan bergaya hippie Karena Kadu dan yang lainnya sedang merencanakan projek karnaval Amuba Maka Vicenza pun mencoba membantu mereka mempersiapkan semuanya Sementara Paco di rumahnya mulai merasa bahwa dia agak sedikit berlebihan pada Vicenza Seharusnya dia berterima kasih Karena gadis itu telah merapikan studionya yang super berantakan Maka Paco pun memutuskan untuk menemui Vicenza dan meminta maaf pada gadis itu Paco berkata bahwa saat ini dia sedang mengalami masalah finansial Penjualan lukisannya pun menurun Ditambah belakangan ini sangat sulit menemukan inspirasi untuk melukis Karena semua masalah itu Paco jadi mudah marah pada orang lain Mendengar curhatan Paco Vicenza pun mengerti dan memaafkan si ayah Untuk menebus kesalahannya, Paco pun mengajak Vicenza bermain-main di pinggir sungai Dan makan siang bersama Untuk pertama kalinya, Vicenza mencicipi makanan fast food Dan sangat takjub dengan rasanya Tapi baru beberapa gigitan saja, gadis itu mendadak merasa mual dan muntah Mungkin karena selama ini, Vicenza dibentuk menjadi seorang vegetarian oleh ibunya Sekalinya mencoba daging dan minum soda, perutnya langsung bereaksi Bersama dengan Vicenza ternyata cukup mempengaruhi mood Paco menjadi lebih baik Bahkan setiap mendengar Vicenza bicara, inspirasinya sontak kembali Paco jadi lebih bergairah untuk menciptakan karya lukisannya yang baru Berhubung Vicenza juga jago menggambar, keduanya pun melukis bersama Suatu hari, saat sedang merapikan album foto milik Arthur Vicenza gak sengaja menemukan foto ibunya sedang mencium pria lain Di foto yang lain pun ada si ibu bersama dengan Paco dan pria asing tersebut Vicenza sontak menanyakan identitas pria itu pada Arthur Arthur berkata bahwa pria asing yang mencium rayon bernama Giovane Dulu pria itu sering datang ke penginapannya untuk bermain bersama dengan Paco Tak ingin menyianyiakan kesempatan, Vicenza langsung mencari tahu keberadaan Giovane ditemani oleh Kadu Singkat cerita, tibalah keduanya di sebuah kantor saham terbesar di daerah itu Sesampainya Vicenza di lantai 10, akhirnya dia bertemu dengan pria bernama Giovane Yang merupakan bos di tempat itu Sama halnya dengan Paco, saat Vicenza memberitahu bahwa dia kemungkinan besar adalah anaknya Giovane Pria itu sontak panik dan bingung Tak ingin pembicaraan tersebut terdengar oleh karyawannya Giovane akhirnya mengajak Vicenza untuk makan siang di rumahnya Sambil memasak, Giovane bercerita bahwa dia baru saja bercerai dengan istrinya Martha Dia sendiri pun hanya memiliki dua anak tiri yang dibawa oleh Martha dari pernikahan sebelumnya Giovane senang karena Vicenza berusaha mencari dan menemuinya Dan malam itu, Vicenza pun memutuskan untuk menginap di rumah Giovane Esok paginya, Vicenza tampak terkejut Saat melihat Martha dan kedua anak laki-lakinya datang ke rumah Giovane sambil ngomel-ngomel Wanita itu tampaknya tidak menyukai Vicenza Martha berkata bahwa kedatangan Vicenza sepertinya hanya ingin mengincar uang Giovane Mendengar hal itu, Vicenza pun akhirnya pergi meninggalkan rumah itu Setelah mengetahui bahwa ada dua pria yang kemungkinan besar merupakan ayah biologisnya Vicenza pun mulai membagi waktu untuk bertemu dengan mereka secara bergilir Dengan menciptakan momen bersama kedua pria itu Vicenza berharap dia segera mengetahui siapa ayah kandungnya yang sebenarnya Tapi karena Vicenza tak kunjung menemukan jawabannya Akhirnya dia memutuskan untuk mencari tahu lewat tes DNA Diam-diam, dia mengirim sedotan bekas Paco dan Giovane pada kadu untuk diperiksa Manakah di antara keduanya yang merupakan ayah biologis Vicenza? Beralih sebentar ke Rayon di India Di saat dia sedang melakukan ritual keagamaan Tiba-tiba dia mendapatkan pesan bahwa anaknya hilang Rayon sontak terkejut dan memutuskan untuk pulang pada saat itu juga Kembali ke Vicenza yang sedang mempersiapkan pesta geng penginapannya Tiba-tiba Paco memberitahu bahwa dia pun akan datang ke pesta tersebut Dan sialnya Giovane yang mengetahui soal pesta tersebut juga ingin datang Vicenza jadi bingung bagaimana jika kedua pria itu bertemu dan saling mengenali Untungnya salah satu teman penginapannya memberi ide bagus Bahwa pesta mereka lebih baik diubah menjadi pesta kostum Sehingga Paco dan Giovane tidak akan bisa saling mengenali satu sama lain Maka acara pesta kostum pun dimulai Paco berpakaian ala wanita gipsi Sedangkan Giovane menggunakan kostum badut Paco tiba-tiba memberitahu Bahwa karya seninya akan dipamerkan di New York pada tanggal 9 Dan dia berharap Vicenza bisa ikut menemaninya Sayangnya projek karnaval Amuba akan digelar di hari yang sama Dengan berat hati Vicenza menolak ikut Sama halnya seperti Paco Pada tanggal 9 nanti Giovane pun mengundang Vicenza untuk ikut dengannya ke Disneyland Tapi dengan berat hati Vicenza menolak tawaran itu Selama pesta berlangsung Vicenza harus mondar-mandir demi menemani kedua ayahnya Pesta yang seharusnya menjadi momen menyenangkan Malah terasa melelahkan buat Vicenza Singkat cerita acara pesta pun selesai Paco pamit pulang Begitupun dengan Giovane Vicenza merasa lega Karena kedua ayahnya itu tidak saling mengenali sampai acara berakhir Tapi tanpa sepengetahuan dia Di luar sana Paco dan Giovane malah gak sengaja bertemu Kedua pria itu pun pergi ke sungai Untuk mengenang momen di saat mereka masih muda Tadi duga Di waktu yang bersamaan Kadu membawa Vicenza ke sungai yang sama Untuk menembak gadis itu Maka kedua pria itu pun sontak ribut Saling memperebutkan Vicenza sebagai anak mereka Pada akhirnya Vicenza berterus terang Apa yang sudah terjadi Tapi kedua pria itu malah merasa dipermainkan Dan menjadi sangat marah Pada akhirnya Paco dan Giovane meninggalkan Vicenza dengan perasaan kecewa Vicenza pun gak bisa menahan kedua pria itu Dan memaksa mereka untuk mengerti kondisinya Hubungannya dengan Kadu malah ikut merenggang Karena Vicenza merasa akibat Kadu membawanya ke sungai Kedua ayahnya itu jadi tahu soal kebohongannya Malam harinya sebelum tidur Vicenza mengirim sebuah lagu pada Paco dan Giovane Yang berisi tentang ungkapan perasaannya saat itu Bukan maksud Vicenza Ingin mempermainkan kedua pria itu Tapi misinya mendatangi Rio de Janeiro Memang karena ingin mencari tahu identitas sang ayah Melihat keadaan menjadi kacau karena dirinya Vicenza memutuskan untuk kembali ke desanya pada esok hari Tapi belum sempat dia bertolak pulang Si ibu sudah datang menyusulnya ke tempat itu Vicenza sontak memeluk si ibu sambil meminta maaf Karena meninggalkan rumah tanpa izin Rayon pun mengerti Vicenza melakukan itu Karena dia sudah gak bisa menahan rasa penasarannya Tentang sosok sang ayah Kini hasil tes DNA Paco dan Giovane sudah di tangan Vicenza Hasil itulah yang akan menentukan siapa ayah biologisnya Singkat cerita Tibalah hari di mana Paco akan pergi ke New York Giovane ke Disneyland Dan Karnaval Amuba diadakan Tadi duga kedua pria itu membatalkan rencana mereka masing-masing Dan memutuskan untuk menemui Vicenza di Karnaval Amuba Vicenza sangat senang saat melihat Paco dan Giovane masih mau menemuinya Tanpa menunggu lebih lama Vicenza akan mengumumkan hasil dari tes DNA kedua pria itu Vicenza pun meminta keduanya untuk menutup mata Selagi dia menempelkan kertas di dahi mereka Paco dan Giovane tampak tegang awalnya Tapi ketika keduanya membuka mata Untuk membaca isi tulisan di dahi mereka Keduanya sontak bingung Karena isi tulisan tersebut adalah Maukah kalian menjadi ayahku? Ternyata Paco atau Giovane bukanlah ayah biologis Vicenza Tapi Vicenza berharap kedua pria itu tetap mau menganggapnya sebagai anak mereka Tak lama kemudian Muncul Rayon yang ingin memberi tahu Bahwa kini dia sudah siap memberi tahu siapa ayah kandung anaknya itu Alasan mengapa Rayon selalu menundanya Karena pria tersebut tidak mau menganggap Vicenza sebagai anaknya Daripada melihat Vicenza terlalu berharap dan berujung sakit hati Lebih baik Rayon menyembunyikan identitas pria itu Mendengar hal itu sontak membuat Vicenza terdiam Tapi entah mengapa Kenyataan tersebut tidak membuatnya sedih Mungkin karena kini dia sudah memiliki dua ayah Walaupun bukan kandung Tapi Paco dan Giovane lebih menyayangi Vicenza Dan itu sudah lebih dari cukup Maka tanpa banyak berpikir Vicenza langsung merobek kertas yang berisi identitas ayah biologisnya Setelah itu Mereka semua merayakan Karnaval Amuba dengan riang gembira Usai Karnaval Paco memutuskan untuk memindahkan pameran lukisannya ke desa Universo Komisko Giovane pun akan lebih sering mengunjungi Vicenza ke desa itu Saat Kadu datang untuk mengajak Vicenza kencan Kedua pria itu sontak marah Layaknya ayah kandung yang gak suka melihat anaknya berpacaran Tapi sepertinya momen seperti itulah Yang Vicenza harapkan selama ini Disayang dan diperhatikan oleh sosok sang ayah Dan kisah Vicenza pun berakhir dengan happy ending Terima kasih telah menonton